Negara ini membutuhkan jawaban, bukan hanya mengenai pertanyaan apa yang terjadi, bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi kenapa tragedi ini bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delphers. Di video kali ini kembali kita akan mengenang sejarah dari Garuda Indonesia 152. Ada dua orang pilot di dalam penerbangan 152. Yang pertama adalah seorang kapten bernama Rahmo Wiyogo, usianya 42 tahun. Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia di tahun 1978 dan beliau telah mengumpulkan 11.978 total jam terbang. First Officernya bernama Tata Zewaldi, 41 tahun. Beliau bergabung dengan Garuda Indonesia sejak tahun 1976 dan telah mengumpulkan 709 total jam terbang. Sebelum menjadi First Officer, beliau adalah seorang flight engineer. Air Traffic Controller diketahui seorang laki-laki berusia 42 tahun. Sementara itu, pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan GA-152 adalah sebuah pesawat Airbus A300B-4. Pesawat itu dibuat di Perancis tahun 1982 dan usianya sekitar 15 tahun ketika mengalami tragedi Garuda Indonesia. Pesawat itu memiliki registrasi PKGAI dan telah mengumpulkan 27.095 total jam terbang ketika tragedi GA-152 terjadi. Penerbangan GA-152 sendiri membawa total 234 orang penumpang yang terdiri dari 222 orang penumpang yang merupakan campuran warga negara Indonesia dan juga warga negara asing dan 12 orang kru. Kita take off ke kronologi. Tanggal 26 September tahun 1997, Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 152 terjadwal terbang dengan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju ke Bandara Polonia Medan. Pesawat itu take off dari Jakarta pada pukul 4 lewat 41 UTC atau pukul 11 lewat 41 waktu Indonesia Barat. GA-152 saat itu dalam penerbangan penumpang terjadwal regular dan diperkirakan akan tiba di Bandara Polonia pada pukul 6 lewat 41 UTC atau pukul 13 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Kapten saat itu bertugas sebagai pilot penerbang. Beliau berpengalaman sekitar 19 tahun menjadi seorang pilot dan beliau juga sedang menerbangkan sebuah pesawat Airbus A300 yang merupakan pesawat yang handal di langit. Kondisi cuaca ketika pesawat itu berangkat dari Jakarta dilaporkan cerah. Penerbangan dari Jakarta ke Medan akan ditempu kurang lebih selama 1 jam 30 menit. Penerbangan awal dari Jakarta semuanya normal hingga kemudian sekitar 30 menit lagi seharusnya pesawat Airbus A300 itu akan tiba di Bandara Polonia Medan. Namun ternyata cuaca di Medan tidak baik karena saat itu sedang terjadi kebakaran hutan sehingga kabut atau asap tebal menutupi Medan dan sekitarnya. Kabut tebal tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pilot. Hal itu akan membatasi visibilitas pilot dalam upaya approach sehingga pilot hanya bisa mengandalkan informasi dari ATC. Penerbangan GA-152 semakin dekat dengan Bandara. Namun siang itu menjadi siang yang cukup sibuk bagi ATC. Karena ATC bukan hanya harus memandu penerbangan 152 menuju ke Bandara, tapi ada penerbangan lain seperti Merpati yang akan mendarat, kemudian ada pesawat buruk yang siap untuk lepas landas. Bandara Polonia Medan sendiri hanya memiliki satu runway. Yaitu runway 15 dan runway 23. Pesawat buruk. Rencananya akan lepas landas dari runway 23. Maka kemudian, ATC harus sedikit menahan pendaratan dari GA-152. Beberapa saat setelahnya, penerbangan GA-152 mulai turun ke ketinggian 10 ribu kaki. Dan disanalah pesawat mulai memasuki kabut dan asap yang tebal. Kurangnya visibilitas bukan hanya menambah beban bagi pilot, tapi juga menambah beban bagi ATC. Garuda Indonesia 152 berada di jalur yang seharusnya. Hingga instruksi pertama masuk dari ATC. Instruksinya adalah Merpati 152 heading ke kiri 240 derajat. Nah, karena kedua pilot mendengar callsanya adalah Merpati 152, jadi kedua pilot dari GA-152 tidak merespon pernyataan atau informasi dari ATC. Karena ATC menyadari tidak ada respon, maka setelah itu ada pertanyaan dari ATC kepada pilot GA-152. Garuda Indonesia 152. Do you read? Nah, setelah mendengar itu, pilot dari Garuda Indonesia langsung menanyakan kembali atau meminta agar ATC mengulang instruksinya. Nah, karena instruksi itu telah berlalu beberapa detik, maka kemudian instruksi kedua adalah agar pesawat GA-152 ini belok ke kiri heading 235 derajat. Instruksi untuk belok ke kiri heading 235 itu diikuti dengan informasi agar pilot menuju ke runway 05 dari arah kanan. Pesawat burok telah lepas landas dari runway 23, dan saat itu GA-152 mulai diminta turun ke ketinggian 2.000 kaki. Masuk lagi instruksi dari ATC agar GA-152 heading ke kanan 046 derajat. Instruksi itu kemudian dikonfirmasi oleh pilot GA-152. Lantas kemudian beberapa saat setelahnya, Captain meminta untuk pengaturan flaps 8. Dalam perspektif ATC, harusnya penerbangan 152 itu sedang final approach menuju ke runway 05. Namun kenyataannya, pesawat itu justru jaraknya sudah sangat dekat dengan daratan. Menyadari ada sesuatu yang aneh dengan penerbangannya, kedua pilot ini mulai berteriak karena mereka kaget, dihadapannya justru adalah sebuah gunung. Sadar bahwa kondisi pesawatnya sedang dalam bahaya, yang dilakukan oleh Captain adalah berusaha untuk mengangkat hidung pesawat itu ke atas dan menambah power dari pesawat. Namun, pesawat dengan bobot sekitar 130 ton itu membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk merespon input dari pilot. Sehingga yang terjadi di detik-detik berikutnya adalah sayap kanan pesawat mulai menabrak pepohonan. Dan di sana terdengar pilot berteriak, pull up, pull up, pull up. Tapi kemudian, setelah itu sayap kanan terus menabrak pepohonan, hingga kemudian sayap kanan ini patah, tangki bahan bakarnya pecah, dan posisi pesawat terus miring ke kanan. Setelah itu, posisi pesawat sulit sekali untuk diperbaiki lagi oleh kedua pilot, dan tiba-tiba saja pesawat itu jatuh, meledak, dan hancur. Ledakan yang terjadi sangat besar, bahkan puing-puing dari runtuhan pesawat itu tersebar sekitar 75 meter. Seketika semuanya menjadi sangat jelas ketika GA-152 hilang dari radar ETC. Garuda Indonesia-152 jatuh di desa Buah Nabar, Sibu Langit, Sumatera Utara. Ketika pesawat itu jatuh, warga di sekitar langsung berkumpul di lokasi kecelakaan. Beberapa saat setelahnya, tim evakuasi barulah tiba. Namun, semua orang yang ada di lokasi kecelakaan itu menyadari satu hal, bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan penumpang. Sehingga setelah kecelakaan yang dialami Garuda Indonesia-152, semua penumpang di dalamnya dinyatakan meninggal dunia. Negara ini membutuhkan jawaban, bukan hanya mengenai pertanyaan apa yang terjadi, bagaimana hal ini bisa terjadi, tapi kenapa tragedi ini bisa terjadi. KNKT bekerjasama dengan beberapa biro investigasi, salah satunya adalah AAIB, yang segera menuju ke lokasi kecelakaan. Di lokasi jatuhnya penerbangan GA-152 itu, tim investigasi benar-benar frustasi. Karena banyaknya orang yang berada di lokasi kecelakaan, maka tim investigasi ini takut. Jika salah satu penyebab atau bukti yang menjadi penyebab, jatuhnya 152 justru hilang, karena banyaknya warga sekitar yang lalu lalang. Bagian-bagian pesawat kemudian ditemukan. Dari sana tim investigasi menyadari, dan mulai membuka fakta bahwa pesawat ini justru tidak mengarah ke Bandara Polonia Medan. Pesawat ini justru berada di arah sebaliknya. Sementara itu pencarian Black Box, salah satu bagian yang sangat penting dari tragedi penerbangan 152, terus dicari. Ada kekhawatiran Black Box ini diambil oleh warga setempat, yang kurang paham mengenai bagian-bagian, dan seberapa pentingnya Black Box untuk mengungkap tragedi penerbangan itu. Sambil menunggu pencarian Black Box, maka tim investigasi meminta keterangan ATC, orang terakhir yang berkomunikasi dengan pilot GA-152. Saat itu, keterangan dari ATC adalah sepertinya pilot salah memahami instruksi dari ATC. Nah, karena ada pernyataan itu dari ATC, maka kemudian dimintalah rekaman pembicaraan antara ATC dengan pilot. Rekaman pembicaraan itu hanya merekam komunikasi antara pilot dan juga ATC. Hasilnya, ketika diperiksa, tidak ada sesuatu yang aneh dari percakapan awal. Hingga beberapa saat kemudian, investigator menemukan adanya salah panggilan yang harusnya ditujukan kepada Garuda Indonesia 152, tapi ATC menyebutnya Merpati 152. Hal itu menandakan, ada dua penerbangan yang sama dengan rute yang sama dan akan mendarat di bandara yang sama dengan nomor panggilan yang sama, yaitu 152. Meskipun mengetahui adanya beberapa kemungkinan penyebab, tapi tim investigasi tetap fokus untuk menemukan Black Box. Sekitar 26 hari setelah tragedi jatuhnya GS-152, Black Box ditemukan di antara runtuhan. Letaknya cukup jauh dari ekor pesawat dan saat itu tertutup juga oleh akar dan pohon. Dari data FDR menunjukkan tidak ada kerusakan pesawat dan pesawat itu berada di bawah kendali pilot. Bahkan diketahui posisi pesawat saat itu sedang berada di posisi penurunan yang stabil. Namun kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada CVR. Dari sana mereka mulai merangkai apa yang terjadi. Ternyata memang kedua pilot dari penerbangan GS-152 tidak merespon instruksi pertama karena salahnya callsign yang disebutkan oleh ATC, yaitu Merpati 152. Sehingga kedua pilot GS-152 merasa itu bukan panggilan atau instruksi untuk penerbangannya. Rekaman CVR menunjukkan sepertinya ada kebingungan antara pilot dan ATC mengenai di mana posisi pesawat. Bahkan diketahui setelah beberapa instruksi diberikan oleh ATC, di sanalah tiba-tiba saja pilot mengatur konfigurasi pesawat untuk pendaratan padahal posisi pesawat masih jauh dari runway. Tim investigasi berkesimpulan, sepertinya pilot percaya posisinya sudah dekat dengan bandara dan pilot yakin seharusnya ia berbelok ke kiri untuk menuju ke bandara. Tapi ternyata ada salah satu instruksi yang disampaikan oleh ATC dan mengatakan agar pesawat itu berbelok ke kanan, tapi tiba-tiba saja pilotnya membelokkan pesawat itu ke kiri. Saat itu memang ATC mengarahkan Garuda Indonesia untuk mendekati bandara dari arah yang berbeda. Maka pesawat diarahkan untuk berbelok ke kanan dan di luar dugaan pilot. Jadi selama ini sesuai dengan standar approach, maka pesawat harus berbelok ke kiri sebelum akhirnya tiba di runway 05. Tapi karena ada pesawat buruk yang akan lepas landa, sehingga kemudian penerbangan GA-152 diberikan approach yang tidak biasa. Call sign yang salah diucapkan oleh ATC ini juga ternyata berperan membuat pilot meninggalkan detail penting mengenai runway, di mana informasinya adalah belok ke kiri heading 2.35 derajat dan pilot akan mendekati runway 05 dari sisi kanan. Nah inilah yang tidak ter-record oleh pilot dari GA-152. Kemudian ada satu pertanyaan dari investigator ketika pilot salah membelokkan pesawat ke kiri, kenapa First Officer saat itu tidak berusaha untuk memperbaiki belokan yang dilakukan oleh Kapten? Ternyata dari rekaman CVR, hal itu mulai terjawab. Beberapa saat sebelum Kapten membelokkan pesawatnya ke kiri, Kapten mengeluh kepanasan atau kegerahan, sehingga ia meminta First Officernya untuk mengatur panel AC. Jadi saat pesawat itu berbelok ke kiri, First Officer sedang melihat ke panel AC. Nah ketika pandangannya teralihkan lagi ke instrumen pesawat, disanalah First Officer baru menyadari bahwa pesawat itu berbelok ke kiri, bukan ke kanan. Nah ketika itu First Officer langsung memberitahu Kapten bahwa belokannya adalah ke kanan, bukan ke kiri. Kapten menjadi bingung lantas bertanya lagi kepada ATC, jadi belok ke kiri atau ke kanan? ATC menjawab, belok ke kanan. Kapten memperbaiki lagi rutenya menjadi ke kanan, kemudian masuk instruksi dari ATC agar pesawat itu terus ke kanan dan di depan belok ke kiri. Untuk memastikan apakah GA152 itu belok ke kiri atau ke kanan, maka selanjutnya ATC bertanya, di mana posisi pesawat sekarang, belok ke kiri atau ke kanan? Kapten menjawab, belok ke kanan. ATC kemudian melanjutkan instruksi itu dengan terus ke kanan, setelah itu belok ke kiri. Nah ini yang menjadi kebingungan lagi bagi Kapten, karena mungkin saat itu Kapten merasa sepertinya belok ke kanan, tapi tiba-tiba saja disuruh berbelok ke kiri. Kebingungan rute inilah yang akhirnya membuat penerbangan 152 menjauh dari Bandara Polonia Medan. Sementara ketika kedua pilot ini sedang kebingungan dengan belokan-belokan pesawat dan instruksi dari ATC, tanpa disadari ketinggian pesawat terus turun. Karena pesawat itu diminta untuk berada di ketinggian 2000 kaki, sepertinya pilot salah mengatur autopilotnya, sehingga kemudian ketinggian pesawat itu terus turun. Hal itu terbukti dengan tinggi dari pohon yang ditabrak oleh sayap pesawat. Tinggi pohon itu sekitar 1550 kaki. Banyak pihak-pihak yang mendebat, lalu bagaimana dengan ATC? Kenapa ATC tidak memperbaiki rute penerbangan 152 setelah terjadi kebingungan? Nah saat itu ternyata tim investigasi melakukan penyelidikan pada radar yang berada di Bandara Polonia Medan dan mereka mengetahui bahwa informasi di radar Bandara Polonia Medan itu diperbarui setiap 12 detik sekali. Padahal normalnya harusnya diperbaiki atau diperbarui sekitar 5 detik sekali. Sehingga data yang masuk ke ATC tidak update. Dan pertanyaan terakhir adalah mengenai GPWS. Kenapa ketika pesawat itu jaraknya dekat dengan pegunungan atau daratan, GPWS kenapa tidak berbunyi? Menurut investigator, GPWS itu berbunyi 4 detik sebelum terjadinya tabrakan. Tapi ternyata ini bukanlah hal yang seharusnya. Karena GPWS seharusnya berbunyi sekitar 40 sampai 30 detik sebelum terjadinya kecelakaan. Nah tim investigasi berkesimpulan bahwa GPWS tidak bekerja sesuai dengan yang seharusnya dalam penerbangan GA-152. Nah itulah informasi dari channel Tamara Delft mengenai Garuda Indonesia GA-152. Semoga informasi ini menjadi pelajaran penting dan bermanfaat untuk kita semua. Aku sedikit mengutip dari kalimat yang disampaikan Biro Investigasi Norwegia. Tugas dari investigator itu bukan terbatas pada mengungkap penyebab dari jatuhnya pesawat. Tapi investigator juga harus bercerita, menceritakan sejarah agar menjadi pelajaran dan perbaikan di kemudian hari. Sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.